Saya suami, jadi saya yang paling berkuasa dan saya yang harus didengarkan. Tidak bisa, saya yang paling berkuasa, semua harus ikuti saya. Ikan lohan di pinggir sawah, berenang ke sana dan kemari. Bila Tuhan beri kita kuasa, sayangi keluarga jangan sakiti. Bagaimana bila ada penyalahgunaan kuasa dan wewenang dalam keluarga? Kita akan membahasnya di sini dalam program Kapas. Keluarga Allah pasti akan ke surga. Perlu kita ketahui bahwa penyalahgunaan wewenang atau kekuasaan adalah salah satu masalah mendasar yang dapat memiliki dampak besar dalam berbagai level kehidupan, baik dalam tatanan kehidupan bermasyarakat maupun kehidupan berumah tangga. Nah, penyalahgunaan wewenang atau kekuasaan ini dikenal luas dengan sebutan abuse of power. Apa sih yang dimaksud dengan abuse? Dari beberapa kamus bahasa Inggris, definisi abuse bisa beragam. Contoh, abuse berarti menggunakan sesuatu untuk suatu maksud yang tidak baik atau penyalahgunaan. Abuse juga bisa berarti memperlakukan seseorang dengan kekejaman, kekerasan, secara berulang atau terus-menerus. Nah, arti lain dari abuse juga adalah penggunaan yang tidak tepat terhadap sesuatu atau terhadap seseorang. Nah, sekarang apa itu abuse of power? Abuse of power mengacu pada penyalahgunaan atau eksploitasi kekuasaan wewenang atau pengaruh yang dimiliki seseorang dalam suatu posisi atau lingkungan tertentu. Hal ini terjadi ketika seseorang yang memiliki kekuasaan atau otoritas menggunakan kekuasaan tersebut untuk kepentingan pribadi, merugikan orang lain, atau bertindak di luar batas kewenangan mereka tanpa pertimbangan etis atau moral yang tepat. Abuse of power juga bisa menjadi pemicu bentuk-bentuk abuse yang lain seperti kekerasan psikologi, fisik, finansial abuse, dan juga seksual abuse. Contohnya dari abuse of power adalah yang pertama, penggunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadi dan kelompok tertentu, dan ini biasa disebut kolusi. Kemudian penggunaan otoritas untuk memaksa atau mengintimidasi orang lain. Kemudian manipulasi informasi atau penipuan. Dan yang terakhir, ketidakadilan atau diskriminasi dalam pengambilan keputusan dan lain sebagainya. Nah, bagaimana sampai abuse of power ini bisa terjadi dalam kehidupan keluarga? Dalam konteks keluarga, abuse of power bisa terjadi ketika seseorang dalam keluarga menggunakan kekuasaan atau otoritas mereka dengan cara yang merugikan atau merugikan anggota keluarga lainnya. Ini bisa mencakup yang pertama, kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Penggunaan kekuatan fisik, emosional, atau seksual oleh salah satu anggota keluarga terhadap yang lain, seringkali untuk mempertahankan kontrol atau kekuasaan. Kemudian yang kedua, pengontrolan atau manipulasi. Seseorang di dalam keluarga menggunakan kekuasaannya untuk mengontrol keputusan atau tindakan anggota lainnya, mencegah mereka untuk mengekspresikan pendapat atau keinginan mereka sendiri. Kemudian selanjutnya, ada penelantaran atau pemanfaatan finansial. Salah satu anggota keluarga menyalahgunakan kekuasaan untuk menahan atau memanfaatkan sumber daya finansial keluarga tanpa pertimbangan kebutuhan anggota keluarga lainnya. Berikutnya ada pemanfaatan otoritas sebagai bentuk penindasan. Orang tua atau figur otoritas di dalam keluarga menggunakan posisinya untuk menekan, mengintimidasi, atau memaksa anggota keluarga lainnya untuk patuh terhadap keinginan atau kehendak mereka. Jadi sudah tentu bila abuse of power ini terjadi dalam kehidupan berumah tangga, maka ada beberapa dampak negatifnya. Yang pertama, abuse of power merusak kepercayaan, mengorbankan keadilan. Dalam keluarga itu merusak dinamika keluarga yang sehat, kemudian menciptakan ketidakseimbangan kekuasaan yang merugikan justru kehidupan berumah tangga. Dan seringkali menyebabkan dampak yang merugikan pada kesejahteraan fisik, emosional, dan psikologis dari anggota keluarga yang terkena dampaknya. Ini juga dapat menciptakan pola perilaku yang merugikan dan merusak dalam hubungan di dalam rumah tangga. Nah dampak psikologis pada perkembangan anak-anak, mereka menyimpan trauma dan juga kurang kepercayaan diri oleh karena abuse of power. Kemudian hubungan suami istri menjadi tidak harmonis. Dampak yang lebih mengerikan terjadi bila abuse of power berupa domestic violence atau biasa kita sebut dengan kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga yang mungkin dilakukan oleh orang tua terhadap anak, baik itu secara verbal ataupun secara fisik. Bukan hanya anak-anak tetapi suami atau istri juga bisa menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga. Banyak di Indonesia istri atau anak-anak yang menjadi korban kekerasan. Akibatnya bisa terjadi penderitaan fisik, trauma psikis yang bisa menuju pada kriminalitas, bunuh diri, atau bahkan perceraian di dalam rumah tangga. Nah siapa yang mungkin bisa melakukan abuse of power ini, serta bagaimana ciri-ciri orang yang menyalahgunakan kekuasaan dalam keluarga? Orang yang menyalahgunakan kekuasaan seringkali menggunakan intimidasi, penghinaan, kritik, atau paksaan untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan. Mereka berbohong dan memanipulasi orang lain. Mereka cenderung mendominasi percakapan dan situasi dan seringkali menyela atau berbicara di atas orang lain. Mereka juga suka mengendalikan hubungan pribadi dan profesional. Dalam konteks rumah tangga atau lingkungan keluarga, seringkali individu yang memiliki kekuasaan yang lebih besar cenderung memiliki kesempatan lebih besar untuk menyalahgunakan kekuasaannya terhadap orang lain. Atau anggota keluarga yang lain yang lebih rentan atau lemah. Dalam banyak kasus, suami bisa melakukan terhadap istri atau ayah terhadap anak-anak. Namun istri juga bisa jadi karena memiliki gelar akademis, pekerjaan, jabatan, posisi atau penghasilan yang lebih tinggi mungkin melakukan abuse of power ini terhadap suami. Itu juga bisa terjadi terhadap anak, kakak terhadap adik, atau anak-anak yang sudah dewasa terhadap orang tua. Semuanya bisa terjadi. Nah sekarang, mengapa bisa terjadi abuse of power dalam kehidupan keluarga? Yang pertama ada dominasi kekuasaan yang tidak sehat atau tidak seimbang. Contohnya, suami atau istri terlalu dominan atau orang tua yang otoriter dan bertindak seperti diktator. Kemudian, kondisi dan kepribadian individu. Suami yang tidak sehat secara mental atau kepribadiannya pemarah bisa juga menjadi faktor penyebab terjadinya abuse of power. Kemudian ada riwayat masa lalu. Seseorang yang pernah mengalami kekerasan akan cenderung, menurut para pakar, mengulanginya kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Contoh, bila sang suami pernah mengalami abuse dari seseorang di masa lalu, maka ia cenderung akan mengulangi perbuatan tersebut kepada keluarganya. Kemudian ada faktor kondisi lingkungan. Budaya yang mengizinkan abuse of power. Contoh, suami haruslah selalu didengar atau dituruti. Entah itu baik ataupun salah. Kondisi lingkungan yang tidak sehat juga bisa menjadi penyebab mengapa abuse of power ini terjadi. Nah, sekarang bagaimana cara mencegah dan mengatasinya? Yang pertama, membangun kesadaran tentang bahaya abuse of power. Berikut adalah edukasi atau adakan seminar atau penyuluhan tentang abuse of power. Selanjutnya, menjauhi lingkungan yang memiliki pengaruh yang buruk bagi kesejahteraan keluarga. Berikut adalah membangun kesetaraan dalam keluarga. Dan juga membangun kerohanian keluarga atau membaca firman Tuhan dan berdoa bersama-sama. Nah, bagi suami ataupun istri, Alkitab katakan dalam Efesus 5 ayat 22 sampai 25. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu, sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian juga lah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Nah, sekarang bagi orang tua dan anak. Efesus 6 ayat 1 sampai 4 katakan, Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan karena haruslah demikian. Hormatilah ayamu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini. Supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Adventis Horm halaman 22 mengatakan, Dalam banyak kasus, orang tua telah menyalahgunakan hak istimewa pernikahan mereka. Dan dengan memanjakan diri mereka sendiri, mereka telah memperkuat nafsu hewani mereka. Banyak orang tua tidak memperoleh pengetahuan yang seharusnya mereka dapatkan dalam kehidupan pernikahan. Mereka tidak berjaga-jaga agar jangan sampai setan mengambil keuntungan dari mereka dan mengendalikan pikiran dan kehidupan mereka. Mereka tidak melihat bahwa Tuhan menuntut mereka untuk mengendalikan kehidupan pernikahan mereka dari segala sesuatu yang berlebihan. Kita berada di bawah kewajipan yang suci kepada Tuhan untuk menjaga agar roh kita tetap murni dan tubuh kita tetap sehat agar kita dapat menjadi berkat bagi umat manusia dan memberikan pelayanan yang sempurna kepada Tuhan. Apapun posisi dan kedudukan serta wewenang kita di dalam keluarga intinya ada di Efesus 5 ayat 21. Rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Tuhan. Abuse of power atau penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan khususnya dalam keluarga adalah hal yang tidak berkenan di hadapan Allah yang mempercayakan kekuasaan itu kepada kita. Dengan demikian dalam keluarga, marilah kita saling mengasihi bukan menyakiti. Dalam My Life Today, halaman 124 mengatakan setiap keluarga Kristen harus menunjukkan kepada dunia tentang kekuatan dan keunggulan pengaruh Kristen. Rumah tangga yang anggotanya adalah orang-orang Kristen yang baik dan sopan akan memberikan pengaruh yang luas untuk kebaikan. Keluarga-keluarga lain melihat hasil yang diperoleh dari rumah yang demikian dan mengikuti teladan yang diberikan dan pada gilirannya menjaga rumah mereka dari pengaruh-pengaruh jahat. Malaikat-malaikat surga sering mengunjungi rumah yang didalamnya kehendak ala berkuasa. Di bawah kuasa kasih karunia ilahi, rumah seperti itu menjadi tempat yang menyegarkan bagi para peziara yang letih dan lelah. Diri sendiri dijaga agar tidak menonjolkan diri. Kebiasaan-kebiasaan yang benar dibentuk. Ada pengakuan yang cermat akan hak-hak orang lain. Iman yang bekerja dengan kasih dan menyucikan jiwa, berdiri di pucuk pimpinan, memimpin seluruh rumah tangga. Satu keluarga yang teratur dan berdisiplin dengan baik akan berkotba lebih banyak atas nama kekristenan daripada semua kotbah yang dapat dikotbakan. Demikianlah pembahasan kita kali ini. Bila sahabat kapas merasa diberkati, jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Cornelius Media. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian dan salam kapas!